Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Di era sekarang ini, game bertema fighting mempunyai banyak variasi yang membuat setiap gamenya menjadi unik. Dengan berkembangnya ide dan konsep baru, berbagai aksi pertarungan yang disajikan menjadi lebih liar dan variatif. Namun, tidak sedikit pemain yang lebih suka konsep game fighting yang dibuat dengan lebih natural. Oleh karena itu, kami sedang merangkum rekomendasi game Android fighting realistis terbaik yang bisa kalian mainkan. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android fighting realistis terbaik versi Efek Revisi. Boxing Ring Game Android fighting realistis pertama dalam bis kali ini kita awali dengan game berjudul Boxing Ring. Seperti judulnya, game ini adalah sebuah game yang berfokus pada konsep pertandingan tinju. Seperti game tinju pada umumnya, pertarungan dilakukan secara satu lawan satu dalam sebuah ring. Karena merupakan sebuah game kasual, game ini mengemas konsep gameplaynya dengan sangat mudah dan sederhana. Di dalam permainan, kalian bisa bertarung dengan menggunakan satu tangan saja. Meski terkesan simpel, namun game ini sebenarnya punya penyajian yang termasuk cukup realistis untuk sekelas game santai yang ringan. Primaster Dari game pertarungan tinju, kali ini kita berpindah pada game yang mengangkat konsep martial arts. Primaster adalah sebuah game bertema fighting yang mengambil plot pertarungan antar geng jalanan. Game ini mengambil hatar pada sebuah kota di mana pertarungan jalanan adalah hal yang biasa. Sebagai seorang pemain, kalian diharuskan bertarung dengan menghadapi anggota gangster yang dikemas dalam sejumlah misi. Sebagai gamer tema fighting, game ini menyediakan sekitar 50 gerakan yang bisa dikombinasikan untuk bertarung. Terlepas dari masih adanya sejumlah kekurangan, game ini punya keseluruhan konten yang cukup menjanjikan. BJJ Jiu-Jitsu Rekomendasi game Android fighting realistis selanjutnya dalam bis kali ini kita lanjutkan dengan game BJJ Jiu-Jitsu. Dari judulnya saja sudah jelas jika game ini mengangkat konsep pertarungan bela diri dari Jiu-Jitsu. Sebagai game yang mengadaptasi seni bela diri dalam dunia nyata, game ini berhasil menyuguhkan berbagai aksi yang cukup mirip dengan aslinya. Di mana pertarungan tersebut sebagian besar dilakukan di area bawah. Meski mengangkat tema fighting, namun gameplay dari game ini sebenarnya tidak murni bertemakan action. Di dalam permainan, kalian bisa memilih sejumlah kartu aksi yang ditampilkan di bagian bawah layar. Fake Legends Mortal Fighting Permainan selanjutnya yang hadir dan konsep yang cukup menarik adalah Fake Legends Mortal Fighting. Permainan yang satu ini memiliki konsep realistis yang cukup berbeda dari beberapa game yang sudah kita bahas sebelumnya. Pasalnya, game ini mengangkat pertarungan ala abad pertengahan. Pertarungan sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai senjata mulai dari pedang, kapak, dan senjata tradisional lainnya. Disajikan dalam gameplay satu lawan satu, game ini berhasil menyuguhkan pertarungan yang cukup brutal. Seiring dengan progres, kalian juga nantinya bisa melakukan peningkatan pada karakter dan senjata yang digunakan. Muay Thai 2 Rekomendasi game Android Fighting realistis terbaik berikutnya adalah game lainnya yang mengangkat seni bela diri. Seperti namanya, Muay Thai 2 adalah sebuah game yang mengangkat pertarungan Muay Thai. Mengadaptasi gerakan dalam dunia nyata, di game ini kalian bisa bertarung dengan menggunakan gabungan dari sejumlah gerakan berbeda. Gerakan tersebut adalah gerakan tinju dan juga tendangan dalam jarak yang dekat. Meski game ini sudah cukup lama dirilis, namun kualitasnya masih baik untuk sekelas game mobile. Terlebih dengan hadirnya berbagai karakter yang punya penampilan mirip dengan atlet Muay Thai dalam dunia nyata. Rage of Blades Dari game Muay Thai, kali ini kita berminah lagi pada game Fighting yang punya konsep abad pertengahan. Game selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk dimainkan adalah Rage of Blades. Permainan yang satunya adalah sebuah game yang mengangkat konsep pertarungan dengan menggunakan senjata klasik. Di dalam permainan, kalian bisa menggunakan tameng, senjata pedang, tombak, kapak, dan lain sebagainya. Pemilihan senjata tersebut juga bisa dilakukan dengan menyesuaikan kelas karakter yang kalian pilih. Sebagai game bertema Fighting, berbagai pergerakan yang dilakukannya tidak terkesan lebay dan terasa cukup realistis. Power Slap Permainan selanjutnya yang akan kami bahas adalah sebuah game bertema Fighting yang mungkin tersaji dengan sangat unik. Dihadaptasi dari olahraga dalam dunia nyata, game ini menyuguhkan konsep pertarungan yang sederhana. Kalian harus bertarung satu lawan satu dengan pemain lainnya secara berhadapan. Pertarungan dilakukan dengan cara saling menampar secara bergantian. Pemain yang mampu menubangkan lawan akan menjadi pemenangnya. Walau terkesan simple, olahraga yang satu ini sebenarnya merupakan olahraga yang cukup ekstrim. Untuk gameplaynya sendiri, game ini tidak hanya mengadaptasi konsep serupa namun juga memiliki berbagai karakter yang mirip dengan aslinya. Bare Knuckle Boxing Rekomendasi game Android Fighting Realises berikutnya kita lanjutkan dengan game yang juga tidak kalah ekstrim. Bare Knuckle Boxing adalah sebuah pertarungan yang dilakukan tanpa menggunakan sarung tinju. Oleh karenanya, kalian bisa melihat berbagai pertarungan yang tersaji dengan cukup brutal. Sebagai sebuah game, permainan yang satu ini cukup berhasil menyuguhkan kesan brutal tersebut dengan cukup memuaskan kepada para pemain. Sedangkan untuk gameplay, disini kalian bisa bermain dalam mode karir. Seperti biasa, karir tersebut akan dimulai dari nol. Seiring dengan perkembangan, kalian bisa mendapatkan musuh yang jauh lebih sulit dan membutuhkan skill yang tinggi. Real Boxing 3 Sebagai sebuah game fighting yang tampil dengan kesan realistis, tentunya kita tidak bisa melewatkan serial game Real Boxing. Serial game yang satu ini sudah cukup berhasil di kedua seri yang sudah dirilis. Meneruskan kesuksesan tersebut, seri ketiga dari Real Boxing sempat mengeluarkan versi beta test pada beberapa waktu lalu. Meski belum versi final, namun game ini terlihat masih mempertahankan pertarungan tinju yang dibuat realistis. Kalian bisa mendapatkan sebuah game tinju yang cukup komplit mulai dari desain karakter, animasi pertarungan yang halus, serta hadirnya berbagai petinju yang bisa kalian lawan di dalam permainan. EA Sports UFC Mobile 2 Jika membahas game Android fighting realistis terbaik yang bisa dimainkan saat ini, permainan selanjutnya ini tentu wajib masuk ke dalam list. EA Sports UFC Mobile 2 masih menjadi penutup untuk tema kali ini. Sebagai game yang hadir dengan konsep realistis, game ini menjadi sebuah game yang punya keseluruhan konten yang menarik. Karena mempunyai lisensi resmi dari UFC, game ini tentunya menyediakan sejumlah karakter yang berasal dari dunia nyata. Tidak hanya bermodalkan lisensi saja, namun game ini juga tampil dengan sangat baik di banyak aspeknya. Di sepanjang pertarungan, kalian bisa melakukan berbagai aksi pertarungan yang tersaji dengan tidak monoton dan cukup variatif. Itulah rekomendasi kami untuk 10 game Android fighting realistis terbaik yang sudah kami rangkum dalam list kali ini. Dengan konsep realistis yang dibawakannya, tentunya membuat sensasi pertarungan dari berbagai game tersebut menjadi lebih terasa. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi Fender Game, Fender Joy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.